Cancel Culture, Kim Son Yu dan Rahel Venya, pantaskah diboykot? Apakah ya Outers si anak Twitter banget? Si aktif RTN treat, si aktif ngomen dan ngebully online. Si gercep minta spil-spilan. Eits, di hati ya Outers, ada indikasi kamu tuh pelaku cancel culture. Nah, bicarain cancel culture, sekarang tuh lagi rame mengenai Kim Son Yu, aktor Korea yang terkena skandal pemaksaan aborsi ke mantan pacarnya. Akibat perbuatannya, aktor yang memerankan home panjang di drama hometown Cha-Cha-Cha ini keluar dari variety show yang dibintanginya sekarang. Beberapa brand yang bekerja sama dengannya juga menghapus foto-foto Kim Son Yu dalam halaman mereka. Bahkan, karyu terancam akan hancur mengingat kerasnya industri hiburan di Korea. Semua ini terjadi karena cancel culture. Welcome di Udah Tahu Belum, tempatnya dapetin inspirasi untuk sukses di usia muda. Sebelum ngejudge cancel culture itu baik atau buruk, kita harus tahu dulu apa sebenarnya pengertian dari cancel culture. Cancel culture adalah sikap kolektif masyarakat untuk memboikot seseorang atas perbuatan atau perkataannya. Simpelnya adalah, budaya ngebuang image baik seseorang di mata publik. Istilah ini erat kaitannya dengan beberapa tokoh publik yang terkena skandal atau kasus tertentu. Cancel culture biasanya mentargetkan tokoh, brand, perusahaan, ataupun kelompok populer maupun yang berpengaruh. Balik lagi ke cancel culture yang menimpa Kim Son Yu tadi. Bisa jadi, boykot atas dirinya akan terus berlanjut. Hal ini karena Korea Selatan termasuk negara yang sadis dalam memberikan sanksi sosial. Aktor, aktris, dan peran idol yang diterpa isu tak sedap dan terbukti melakukan kesalahan langsung mendapatkan hukumannya. Biasanya, cancel culture di Korea berarti si aktor, aktris, ataupun idol nggak bakal diterima di mana-mana lagi. Kontrak iklan batal, drama batal, film batal, jadwal manggung pun juga batal. Setelah itu, biasanya akan berakhir dengan hiatusnya si aktor, aktris, idol, hingga hengkang dari dunia hiburan Korea Selatan. Hmm, ngeri banget ya, Ye Others. Contoh cancel culture lainnya yang masih hangat diberbincangkan adalah kasus Rahel Fenya, influencer kondang yang kabur dari karantina. Rahel tercidu kabur dari tempat karantina setelah pulang dari liburan di Amerika bersama pacarnya. Harusnya, ia dikarantina selama 8 hari, tapi berhasil kabur lewat jalur belakang setelah menjalani karantina selama 3 hari aja. Hal ini sontak membuat masyarakat geram dan kecewa karena merasakan ketidakadilan. Rahel Fenya juga dianggap sebagai public figure yang memberi contoh yang tidak baik kepada para fansnya. Lalu, di luar negeri juga ada J.K. Rowling yang pernah kena cancel karena pernyataannya yang dinilai transphobia. Rowling dihujat oleh fansnya dan aktor-aktor yang bermain dalam film-film yang diadaptasi dari buku-bukunya seperti Daniel Radcliffe dan Eddie Redmayne ikut mengkritiknya. Bahkan, sebuah sekolah di Inggris yang tadinya akan diberi nama sesuai nama J.K. Rowling langsung meng-cancel rencana tersebut. Di Amerika, kepolisian Amerika Serikat juga pernah di-cancel karena kasus meninggalnya George Floyd. Sebuah kasus rasisme yang menjadi awal mula adanya gerakan Black Lives Matter. Gimana sih cara bekerja cancel culture ini? Pertama, harus ada sebuah kasus atau fenomena negatif yang terjadi terhadap salah satu orang yang berpengaruh. Entah itu artis, aktor, influencer, content creator, atlet, toko politik, atau orang-orang yang berada di position of power. Nah, kasus atau skandal ini bisa datang dari suatu waktu yang lampau atau dari kejadian yang baru saja terjadi. Tahap kedua cancel culture dimulai dengan pemboikotan atau aksi meng-cancel yang dilakukan oleh publik melalui media sosial dengan mengupas sedetail mungkin kesalahan yang pernah dilakukan publik figure tersebut serta menghancurkan image baik yang sudah dibangun sebelum skandal itu terjadi. Akhirnya, publik figure toko tersebut kehilangan popularitas, nama baik, power, hingga influence. Ia bahkan bisa kehilangan karir, kontrak kerja, campaign, atau bisnis yang sedang dibangunnya ikutan runtuh yang dimana itu adalah ganjaran dari perbuatannya semacam sanksi sosial terhadap publik figure dan toko tersebut. Melihat fenomena cancel culture di atas yang makin marak terjadi, apakah kita mesti pro? atau justru kontra? Pro sebagai kontrol sosial. Cancel culture yang dicatuhkan terhadap orang yang membawa pengaruh buruk atau melakukan tindakan buruk berfungsi sebagai kontrol sosial agar masyarakat atau fansnya nggak ikut-ikutan untuk melakukan hal buruk seperti tokoh yang di-cancel tadi. Hal ini jadi peringatan agar orang lain tidak melakukan tindakan itu atau mereka juga bakal kena sanksi sosial. Bahkan ada pendapat, ada yang menyatakan bahwa publik figure sudah seharusnya menjadi contoh yang baik untuk masyarakat sehingga dituntut harus selalu tampil baik di depan umum dan bersih tanpa celah. Kontra, toksik dan menimbulkan bullying Cancel culture dianggap toksik dan tidak memberikan ruang bagi seseorang untuk tumbuh dan belajar dari kesalahannya. Bahkan biasanya menimbulkan bullying yang berimbas pada mental dan kelangsungan hidup si pihak yang di-cancel. Bullying ini juga akan menimbulkan mob mentally atau mentalitas ikut-ikutan untuk meng-cancel sosok tersebut yang digunakan dengan tidak semestinya. Kalau hubungan cancel culture dengan karir gimana? Jawabannya adalah sangat berdampak buruk terhadap karir seseorang yang terkena cancel. Job yang sedang berjalan akan dibatalkan. Kesempatan untuk tampil akan semakin sedikit. Brand yang sudah taken kontrak kerjasama akan menjauh dari toko yang bermasalah tersebut. Bahkan penalti bisa dikenakan. Efek jangka panjangnya, apabila public figure yang pernah di-cancel ingin balik lagi ke dunia entertainment, maka para produser akan pikir panjang sebelum memutuskan untuk meng-hire orang yang pernah kena cancel tersebut. Hanya saja hal ini hanya terjadi di Korea Selatan, di Outhers. Di Indonesia sendiri, setelah menghujat dan memboykot seorang public figure, nggak jarang masyarakat memaafkannya atau parahnya lupakan dosa-dosanya. Di Indonesia, tak jarang permintaan maaf dianggap cukup ampuh untuk menuntaskan masalah dan masyarakat pun langsung melupakan perbuatan seseorang setelah ia minta maaf kepada publik. Menurut Y-Outhers sendiri, apakah sebaiknya kita melanjutkan budaya cancel culture ini? Kalau iya, hal apa yang bisa kita improve agar cancel culture ini benar-benar efektif bekerja sebagai kontrol sosial? Tulis pendapatmu di komen ya. Eits, tapi sebelum Y-Outhers ngetik komen, dan Yong On Top mau kasih pengumuman penting bagi kalian semua. Yong On Top mau bagi satu motor listrik smooth gratis bagi Ye-Outhers yang paling setia nonton channel YouTube Yong On Top. Wah, keren banget kan? Caranya gampang, tinggal like, subscribe, dan komen aja insight yang kamu dapat dari kontennya Yong On Top. Kalau kamu ada ide atau usulan topik-topik yang ingin dibahas, juga boleh. Atau bahkan kamu mau sharing-sharing pengalaman, juga boleh. Tapi jangan lupa cantumin IG kamu ya. Good luck and see you on top!